Halo sahabat teteper, kali ini ada Acer E1431 ini perusahaan mati total shot ya, ini shotnya di awal dan di suite pun juga tidak respon kalau saya pasang adapter ini power subnya akan protect ya, ya tegangan drop 19 pol jadi 4 pol dan ampere nya naik menjadi 5000 lebih oke langkah selanjutnya seperti biasa saya akan lakukan pembongkaran terlebih dahulu laptop sudah saya bongkar, jadi selanjutnya saya akan cek 19 pol dulu, belum cek saya lepas dulu semua modulnya, ke memori, WPCard nya, dan juga battery BIOS ya oke saya awali dari IC utamanya, itu dari PL, ini cek adapter, masuk ke PL2, PL3, terus ke PD5, PD5, PQ6 disini ini saya ukur di PR ya, 164, ya disini ada indikasi shot tentunya ini di jalur 19 pol, ini di jalur 19 pol, termasuk sampai ke dalam ya ini langsung di bagian 3 dan 5 pol ya disini, saya ukur di jalur 19 polnya, ini shot, oke sebelum di inject, ataupun di ganti, jadi saya akan lepas dulu prosesor oke setelah lepas prosesor, saya akan ukur ulang pada PR164 ya ya, shotnya hilang ya, shotnya hilang shot hilang apakah prosesor rusak apakah prosesor rusak oke, saya coba ganti prosesor dulu ini saya untuk tes-tes menggunakan Celeron ya Celeron 1.6 oke, setelah tes prosesor, saya ukur kembali pada PR164 ternyata shot juga ya, padahal prosesor saya itu bagus ini, shot kalau posisi seperti ini saya biasanya tidak lakukan inject ya jadi harus ukur satu ke satu takutnya kalau di inject nanti prosesornya masalah mungkin jadi shot jadi saya lepas kembali di E saya ukur dulu di 3 dan 5 pol ya, di sini ini ini setelah prosesor saya lepas di shot ya saya cek di ICPAT PQ50 aman tidak shot aman, tidak shot ini jadi seperti biasa teman-teman ya saya lakukan bolak-balik pengukuran dari source ke gate dari gate ke drain drain ke source dan dipulak-balik ya ini sering sudah saya jelaskan di 3 dan 5 itu aman oke, lanjut ke ini ini path e-core ini ada 1 2 3 4 5 6 saya awali dari PQ 40 PQ 40 ini aman di ke sebelahnya PQ 44 44 ini aman di PQ PQ 49 aman oke, aman ya saya lanjut ke PQ 50 oke, aman ya ini ini sepertinya shot ya ini teman-teman ini sepertinya shot ketahuan 1 saya pulak-balik prop ya coba ini satu ini ini sepertinya shot jadi saya ukur yang lain dulu langsung di sebelahnya PQ 51 pakai ini put shot ini gate ya gate nyaman ini sepertinya aman tidak shot ke PQ 52 oke berarti saya perkirakan ini PQ 50 jadi saya cabut dulu nanti lebih jelasnya diukur di luar ya setelah dicabut baru ketahuan terus sementara ini PQ 50 kalau seperti ini kadang diinjek itu risiko ya teman-teman karena kalau dipasang prosesor dia shot tetapi setelah dilepas prosesor mainboardnya tidak shot oke jadi saya coba lepas PQ 50 begitulah teman-teman kira-kira ya ini pun saya merabah-merabah ini kemudian kemudian PQ 50 atau biasanya berdampingan ya kadang ini bisa juga shot tapi ini belum tahu jadi saya coba dulu ganti PQ 50 ini menggunakan berapa ini tidak tidak nampak 6414 6414 6414 A oke saya lepas dulu kemudian 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 pada jubel kemudian kemudian jubel kemudian kemudian nampak kemudian kemudian yang selamat menikmati selesai saya akan lakukan ukur ulang pada PR PR164 yang disini dekat hasil utama apakah masih short dan prosesor sudah saya pasang dan di awal itu kalau dipasang prosesor langsung short ini prosesor sudah terpasang jadi saya ngukur lagi ya shortnya sudah hilang tapi belum tentu bisa sembuh ya karena belum dikasih pegangan oke shortnya hilang jadi saya akan pasang adapter selamat menikmati 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 ini soketnya pakai soket lain males bongkar yang di casing jadi selanjutnya saya juga kasih tegangan apakah masih shot oke shotnya sudah hilang tinggal ukur 19 polnya dari cek adapter ya itu 19 pol sudah masuk oke masuk cek di dioda masuk langsung di PR164 oke masuk ya sama maspol terus yang di dekat IC yang saya ganti di kapasitor ya oke terbaca 18,9 oke sudah masuk oke langsung di 3 dan 5 pol apakah sudah masuk saya ambil di jalur 19 pol ya disini oke masuk masuk langsung 3 dan 5 pol ya ini hadir 3,3 dan disini 5 pol oke 5 nya normal tidak turun ya oke selanjutnya langsung di tombol switch dan bisa on ya di tombol switch 3,3 pol oke coba saya pasang cepat dulu langsung di on ya selamat menikmati selamat menikmati ini langsung saya switch dan on ya kipas sudah putar lampu indikator sudah nyala oke jadi yang saya ganti itu PQ50 jadi saya menggunakan IC 6780 ya 6780 dan bawaannya itu 6414A jadi ini bisa ya dan untuk memastikan saya ukur tegangan 1 pol nya 1 pol 1 pol 1 pol 1 pol 1 pol sudah hadir langsung di di sisi RAM di RAM 1,4 dan ini saya pastikan sudah bisa tampil oke karena 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 videonya sudah panjang jadi saya akhiri sekian ketemu lagi di lain kesempatan tentunya dengan kerusakan yang berbeda-beda oke saya ucapkan terima kasih terima kasih Terima kasih.